Kak Agus, beliin dong Amin buku buat nyatet-nyatet Kenapa sih nyatet-nyatet pake buku ya? Pake api aja aja Ya biar lebih real aja catetannya Emang kamu beli buku tuh pake nyatet apa? Pake nyatet dosanya Kak Agus, Kak Amin Waduh, banyak dong kalo dicatet gitu tak terhingga dosaku padamu Nah itu tau, makanya beliin nih Amin buku Ah gak ada duit Kak Agus, kapan-kapan ya Bisa sih gak ada, beli buku aja loh Kak Agus Beneran Amin, ini loh ahiburan Eh gak ada uang Kak Agus, coba kamu minta sama ibu aja Ah, kalo misalnya Amin minta ke ibu, pasti ibu bilang Pake buku yang lama aja dulu Nah itu, ide yang bagus, pake buku lama atau yang bekas aja udah Ya tapi Kak Amin maunya buku yang baru Kak Agus Untuk apa buku baru kalo masih ada buku yang bekas? Aduh, masa beli buku yang murah gitu aja gak bisa sih? Ya sebenernya sih bisa, cuma kan gak terlalu butuh Jadi Kak Agus bilang aja gak bisa beliin Amin butuh banget lo Kak Agus mau sekolah nih Ah masih ribu, kan nanti aja pas sekolah harus beliin Aduh, ayo lah Kak Agus, satu buku aja, satu aja Enggak Amin, nanti aja dia belinya lagi gak ada duit nih Ah emang belit Kak Agus Ih kok galak? Ibu, Amin butuh buku tulis buat nyatet Iya kan emang fungsi buku itu untuk nyatet Iya, emang Amin tau fungsi buku tulis itu buat nyatet Yaudah, kalo tau bagus dong Iya, bagus Iya Beliin lah buku, bu, yang baru Aduh, kamu ini semua harus baru ya? Pakai dia yang bekas Buku bekas tuh lho, bu, kertasnya sisa dikit, bu Ya maksimal kan kertas tuh sampe habis Buku lho murah, bu, cuma 5 ribu Kenapa sih gak dibeliin aja, juga emang pake buat sekolah Tapi kamu tuh masih liburan, nanti beli buku ya tuh pas udah mau mau sekolah aja Enggak Kak Agus, Kak Ibu, sama aja kayak gitu jawabannya Masa iya? Berarti emang Kak Agus tuh jodoh jadi anak ibu Wah di keluarganya nih pelit, beli buku aja gak bisa Bukannya gak bisa beli, tapi kan kamu belum butuh Ah sama aja jawabannya ibu kayak Kak Agus lagi Masa iya? Ih dua kali dong jawabannya sama Enggak apa, emang dia tuh jodoh kali jadi anaknya ibu Mie males sama kalian semua pokoknya Kok galak dia? Ya Tuhan, kenapa ibu dan kakak saya pelet-pelet semua ya? Padahal kan Amin cuma minta uang 5 ribu pakai beli buku Kok ada uang 5 ribu sih? Ya Tuhan, kok misalnya Amin minta uang 5 puluh ribu boleh gak? Ih beneran gak dapat uang 5 puluh ribu? Asik Oh, Amin mau uang 5 puluh ribunya 10 dong Eh, kalau kayak gini terus, Amin bisa kaya ya? Amin mau beli apa ya? Amin bingung nih Ini berapa ya ada uangnya? Wih, lumayan nih 5-5-5 Bisa pakai beli buku Tapi beli buku kayak antaran aja deh Amin mau beli baju, beli sepatu Beli apa lagi ya? Paket Paket Itu paket Amin, Kak Agus Oh, oke Paket Eh? Ya Itu paket juga Amin, Kak Agus Oke Kok paketnya Amin terus ya? Kapan emang dia belanja sih? Paket Oh, iya Tunggu itu paketnya Amin juga Eh, kok banyak kali sih paketmu? Beri apa aja emangnya? Amin banyak belanja, Kak Agus Gimana kamu dapat uang banyak gitu? Ada lah Kak Agus Kak Agus gak perlu tahu Amin dapat uang dari mana Oke Wah, gak beres nih Amin Dimana yang dapat uang itu? Aduh, banyak kali apa yang dibeli sama Amin nih? Ya, sekali-sekali gak apa lah Kak Agus Wah Tapi kan kalau uang gak ditabung itu ya bisa pakai kamu beli yang lain nih Orang Amin pengen beli yang ini ngapain beli yang lain? Baru ada uang jangan jadi boros ya monyet Nanti juga Amin dapat uang lagi kok Kalau udah punya uang beli yang kamu butuh aja Katanya kamu tadi mau beli buku Ah, buku belakangan aja Kan Amin belum sekolah Awas, pas sekolah nanti gak ada uang Gak ada kamu bisa beli buku Gampang sama Amin Tinggal minta aja sama Tuan Pasti dikasih Mana mungkin Tuhan ngasih uang ke orang yang boros kayak Amin Gak percaya kali Kak Agus nih Lihat nih ya Tuan, Amin mau minta 50.100 lembar Mana? Uangnya gak ada? Kayaknya Kak Agus soalnya ngelihat nih makanya gak ada Apa hubungannya coba sama Kak Agus? Oh, mungkin uangnya malu jadi gak mau keluar Ngapain malu? Kan uangnya berbanyak keluar Yaudah Kak Agus ada belakang nih ya dulu Aduh, banyak alasannya butat nih Tuhan, Amin mau minta uang 50.100 lembar ya Udah mau belum? Hei, aku banyak aja Amin minta uang sama Tuhan nih Gak mungkin uang tuh bisa muncul langsung tau Itu dibilangin? Ya Tuhan, Amin mau minta 50.100 lembar Nekan dikasih Wah, hebat sekali ya Amin Aku sampai terkejut Amin bisa memunculkan uang Yalah jelas Amin Amin Muncul dari kantong ya Palingan sisa uang kemarin Eh, enggak orang ini luangnya tiba-tiba muncul di tangannya Amin Ah, gak usah bohong eh Kamu kira Kak Agus tuh adep belakang gak bisa lihat kamu apa? Ya gak bisa lah kan Kak Agus adep belakang Kan ada kacau Ketauan gak Ya udah sekarang Amin bangun ya Woi Butet bangun bangun Eh, mana om Amin nih? Belanjaan Amin juga mana? Kok ilang? Eh, barang belanjaan apa? Uang apa eh? Pasti kamu mimpi ya diorang kaya nih ya Aduh, mimpi lagi ya Om Amin Kapan sih jadi kenyataanmu Ulang gak? Apa ya? Gampang sama Om Amin Minta aja tinggal sama Tuhan Minta? Oh, tinggal sama Tuhan Tinggal minta aja sama Tuhan Kok paket nyongin terus ya? Kapan dia belanjanya coba? Oh, iya! Weh! Kamu nih Paketmu datang kamu masuk ke kamar Hehehe 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 Ayo, nah Lemmuk Action Om Amin buat ni banyak belanja kak Action Om Amin banyak belanja kak Terima kasih.